Sobat Youtuber, kembali bersama KHK Corner Kita akan mengulas line up Sri JFC menghadapi tuan rumah PSU Semedan di leg kedua Pertandingan babak 32 besar, Piala Indonesia yang akan digelar pada 7 Februari di Medan Ya, pada leg pertama lalu Sri JFC menang dengan skor 6-2 Tentunya PSU Semedan akan melakukan aksi balasan Mereka akan mengejar debisi 4 gol dan berusaha untuk merebut 3 poin di kandang mereka sendiri Ya, ini dia komentar dari pelatih Udn Rawan yang nilai Sri JFC memiliki reputasi dan mental juara Hal inilah yang harus mereka antisipasi Ya, PSU Semedan tetap mengandalkan formasi mereka dengan formasi 433 Ketika menghadapi Sri JFC di leg pertama di stadion juara Sriwijaya Jakabari pada tanggal 30 Januari lalu Ya, ini dia Mereka tetap mengandalkan backup sebagai motor serangan dan putra serta Iwanda di depan Sementara itu, Musabri dan kawan-kawan telah mempersiapkan diri Mereka tahu PSU Semedan akan melakukan aksi balasan dengan kekalahan mereka dengan skor 26 di Jakabari lalu Untuk itu pelatih Hartan Ruslan sudah mempersiapkan formasi terbaik bagi timnya Ini tadi saya lengkapi ya Ya, ini dia komentar dari Kod Separatan Ruslan Latihan PTK Latihan defending Ya, ya itulah dua-duanya kita ini Apa, kita berikan ke anak-anak tatian Karena apa, kita harus tatian bertahan juga Latihan menyerang Karena kita kan sudah Apa Tunggul 4 goal ya Sampai nanti Kita terkejar juga disana Makanya koncentrasi dipercana sudah kita perbaiki tadi Kondisi pemain adalah Semua fit Semua fit Masih 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 selamat menikmati